Cara mengolah kayu secang yang bermanfaat untuk kesehatan Manfaat wadang secang Meningkatkan stamina Mengatasi perut kembung Mengatasi masuk angin Menyegarkan dan menghangatkan tubuh Mengatasi gangguan pembuluh darah koroner yang menyempit Mengurangi tekanan darah atau menurunkan hipertensi Memperlancar aliran darah Dan beberapa manfaat dari jahe dan secang sebagai bahan utamanya Wadang secang adalah minuman dengan bahan dasar utamanya dari kayu secang yang diambil pada bagian Kulit pohon secang K.S. Alpinia Sapan atau batang secang yang diserut Wadang ini dibuat dengan cara merebus kayu secang yang sebelumnya sudah diserut-serut itu Dicampur dengan kapulaga, kayu manis, serai, dan sedikit jahe Jangan khawatir dengan warna merah yang timbul saat membuat wadang secang Hal ini normal-normal saja dan memang harus timbul warna seperti itu Warna minuman ini memang mirip merah darah Warna merah itu yang membuat ciri khas minuman ini warna yang berasal dari kayu secang Dan akan menimbulkan aroma yang sangat sedap Cara membuat wadang secang Bahan 15 gram secang 2 batang serai Ambil bagian putihnya, memarkan 100 gram jahe Bakar 250 gram gula batu 1.5 liter air Cara membuat Didihkan air Masukkan secang Serai Dan jahe di atas api kecil sampai harum Angkat Saring Tambahkan gula batu Sajikan hangat Resep 2 Wadang secang Bahan Kayu secang 2 ons Jahe 250 gram Kemukus 10 biji Sereh 5 batang Cengkeh 10 biji Keningar 20 cm Kapologo 10 biji Gula pasir secukupnya Air 5 liter Cara membuat Jahe dikupas sampai bersih akan lebih bagus jika jahe dibakar lalu dikeperak tumbuk Sereh dicuci lalu dikeperak tumbuk Semua bahan dicuci kecuali kayu secang Masak 5 liter air Setelah mendidih semua bahan dimasukkan ke dalam air kecuali kayu secang Tunggu sampai 5 menit Setelah itu kayu secang boleh dimasukkan setelah warnanya berubah menjadi merah kira-kira 3 menit Minuman sudah jadi dan siap untuk dihidangkan Bisa ditambah dengan gula atau madu saat disajikan Inilah cara membuat wadang secang serta manfaat wadang secang untuk kesehatan Semoga ulasan ini bermanfaat Subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!